Polda, Sulawesi Selatan, meringkus salah satu pengedar narkoba lintas kebupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 100 gram narkoba jenis sabu yang ditaksir bernilai puluhan juta rupiah. Pengedar narkoba lintas kebupaten di Sulawesi Selatan ini tak berkutik saat petugas dari Polda Sol Sol menangkapnya di Jalan Poros Manisi, Sidrap, Sulawesi Selatan. Bersama pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 100 gram yang tersimpan di dalam saku celana. Pelaku berinisial HR diketahui merupakan seorang residivis dalam kasus narkoba, memperoleh barang haram tersebut dari dua orang pria di kawupaten Sidrap yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dalam keterangannya, pelaku membeli dua paket besar narkoba jenis sabu seberat 100 gram, senilai 86 juta rupiah. Menurut rencana, paket ini akan diperkecil dan diadarkan oleh pelaku ke kawupaten Boni. Kemudian, pelaku dalam hal ini membeli sebesar 43 juta untuk 50 gramnya. Atau 90 gram atau sati, apa namanya? 86 juta rupiah. Berarti di Kalidu berarti 86 juta. Nah, kemudian pelaku berdasarkan keterangannya bahwa yang bersangkutan memisah-misahkan ataupun menjadikan beberapa saset yang akan diedarkan di Kabupaten Boni. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Herwin Bahar, Jurnalis NTV, melaporkan.